Pemirsa Bupati Niputu Eka Wiryastuti bersama pimpinan OPD di Pemkap Tabanan melakukan tirte yajre ke Pura Luhur Girislake Alaspurwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kunjungannya Bupati Eka berharap umat Hindu di Nusantara dapat bersembahyang di tempat ibadah yang merupakan situs bersejarah ini untuk mendoakan Indonesia agar menjadi lebih baik. Tiba di Pura Luhur Girislake Alaspurwo, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 13 Desember 2019, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti bersama rombongan disambut mendese dan umat Hindu pengempon Pura setempat. Sebelum melakukan persembahangan bersama, Bupati Eka sempat meninjau kondisi Pura yang telah memiliki bangunan candi bentar dan telah diresmikan pada hari raya pagar usil lalu. Mengelar persembahangan bersama sebagai ungkapan syukur, Bupati Eka berharap akan semakin banyak umat Hindu yang datang untuk bersembahyang ke Pura yang diketahui merupakan situs peninggalan kerajaan Majapahit ini. Bupati juga berharap dapat diberi kemudahan dalam memimpin dan bersama masyarakat membangun tabanan ke depan. Semua umat Hindu khususnya untuk bisa sering datang dan memanjatkan pengayu bagi di sini ya, karena bagaimanapun juga ini kan situs yang bersejarah, meninggalan dari zaman Majapahit artinya leluhur kita ada di sini, kawitan kita ada di sini, Mohon kepada beliau agar menuntun umatnya walaupun tidak hanya di Bali saja, tapi di seluruh Nusantara, banyak umat Hindu seluruh Nusantara. Sementara menurut Bendesa Pura Luhur Girislaka Alaspurwo Joko Setioso, sebelum dibangunnya Pura Luhur Girislaka Alaspurwo, umat setempat melakukan persembahangan di situs kawitan yang ditemukan pada sekitar tahun 1967 atau 1968 silam. Dan sejauh ini disebutkan Pemkap Tabanan telah banyak memberikan dukungan terkait pelaksanaan pembangunan Pura Luhur Girislaka Alaspurwo. Terima kasih sejarah ini pembangunannya agak unik, agak unik karena dulu kita sembahyangnya di situs kawitan. Situs kawitan itu ditemukan pada tahun 1967-68. Kemudian di sini dulu babatan, artinya babatan itu ada masyarakat yang menghuni karena dibuat produktif tanahnya, tetapi tetap milik kawasan Taman Nasional. Waktu itu masih perhutani yang lola. Dalam kunjungannya ini, Bupati Niputueka Wiryastuti juga memberikan dana punia senilai 10 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Madyargawa, I News melaporkan.